Aktor dan model Rio Reifan kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat 26 April. Dari tangan Rio, polisi turut menyita barang bukti narkoba berupa 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir Alprazolam. Berdasarkan hasil tes urin, Rio pun telah dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Hingga hari Minggu, Rio masih jalani pemeriksaan intensif di Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat. Sementara itu, sang mantan istri Heni Mona pun tampak mendatangi kantor Polrestro Jakarta Barat untuk menjenguk Rio pasca ditangkap. Pada hari Jumat, jam 9 malam, dilakukan mengamankan seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan ketika. Dan pada saat kami melakukan penangkapan, ada barang bukti ditercangka 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir Alprazolam. Rio Reifan sendiri tergolong kambuhan terjerat kasus narkoba. Sebab sebelumnya dia sudah sering ditangkap karena masalah yang sama. Pada 8 Januari 2015, Rio pertama kali ditangkap karena kedapatan bertransaksi narkoba jenis sabu di Kalibata, Jakarta Selatan. Saat itu, polisi menyita 2 paket sabu serta 2 alat hisap. Baru menikmati udara bebas beberapa bulan, Rio kembali mendekam di penjara setelah ditangkap polisi saat berpesta sabu di tempat hiburan malam Agustus 2017. Seakan tak jera, Rio kembali berurusan dengan polisi dengan kasus yang sama pada tahun 2019, 2021, dan 2024. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas RTV